Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pada pagi ini saya akan membawakan sebuah informasi terkait masalah adanya wacana pembubaran majelis ulama Indonesia disadul dari gelora gelora.co dengan judul MPR tegas kuat tolak wacana pembubaran MUI gelora.co tidak tepat mewacanakan pembubaran majelis ulama Indonesia atau MUI usai detasemen khusus Densus 88 anti-teror Mabes Polri menangkap anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Sain An-Najak di Bekasi beberapa hari lalu saya menolak framing ya untuk bubarkan MUI ujar Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam cuitan akun Twitter Rabu 17 November 2021 dikatakan hidayat justru sebaliknya semua pihak harus mendukung ekstensi MUI sebagai wadah perkumpulan ulama dari berbagai organisasi kemasyarakatan saya mendukung MUI yang himpun ormas-ormas keagamaan Islam yang ketua umum sekjen dan pengurusnya rata-rata dari NU Muhammadiyah dan ormas moderat lainnya terangnya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menekankan jangan sampai adanya satu oknum yang terlibat masalah kemudian menghapuskan banyaknya legasi dari MUI dalam berkiprah selama ini menurutnya MUI sejak berdiri telah menunjukkan komitmen terhadap penolakan adanya Islamofobia dan terus memerangi tindakan terorisme MUI tolak Islamofobia dan terorisme termasuk teror terhadap NKRI yang dilakukan separatis KKB Papua pungkasnya nah demikian sadaraku informasi yang saya bisa sajikan pagi ini dihadapan sadaraku semuanya terkait adanya wacana ya adanya wacana pembuaran MUI jadi sadaraku disini saya juga menyampaikan berinformasi dihadapan sadaraku semuanya disini saya juga sebagai warga negara memiliki hak untuk angkat bicara terkait ini namun sebelum saya lanjut bagi sadaraku rakyat Indonesia yang ingin memberikan pendapat di kolom komentar video ini di channel youtube ini tolong hindari kalimat-kalimat atau kata yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan kalau menurut saya sebaiknya ini biarkanlah para tokoh-tokoh agama khususnya para ulama yang membicarakan ini apakah dengan kejadian tertangkapnya seorang ustadz di Bogor dan di Bekasi yang disitu adalah salah seorang anggota dari MUI yang terliwat teroris BI ini apakah dengan tertangkapnya salah seorang anggota MUI ini terus lantas MUI dibuarkan padahal organisasi MUI ini sudah lama berkipra di Indonesia itu sudah kita tahu semuanya namun silakan ya di sini di Indonesia ini banyak khaba'i banyak kia'i banyak ustadz banyak ulama ya yang berbeda pendapat juga tidak sedikit apakah MUI ini mau dipertahankan atakah MUI mau dibuarkan silakan duduk bersama karena bagi kami raya Indonesia adalah tahunya setiap organisasi itu pasti visi-visinya baik dan di sini belum terang beneran ini jadi MUI selama ini kan merangkum ya sebagai tempat sebagai wadah seluruh organisasi-organisasi keagamaan khususnya Islam untuk menyampaikan aspirasinya melalui MUI nah kalau sudah ada wacana untuk diubarkan nah kira-kira itu baik apa tidak apakah MUI dibutuhkan di negara ini atau tidak itu harus dibicarakan nah ini kawan sekedar informasi di sini kita negara kesatuan Republik Indonesia ini sekarang terus di obok-obok di pecah belah oleh siapa? oleh mereka-mereka yang ingin terus menikmati merampok sumber daya alam negara kita mereka ingin kita sesama anak bangsa ribut di saat kita sedang ribut di saat kita saling menjatuhkan mereka selintir orang kaum kapitalis rakus dan antek-anteknya ini terus menguras sumber daya alam kita karena jika terjadi ketidakadilan di negeri ini maka tentunya akan ada reaksi dari rakyat kita ambil contoh dalam logika kita saudaraku kita tahu semua tambang emas Papua sangat besar di muka bumi ini tapi kenapa masih ada dan bahkan masih banyak warga di Papua yang jauh dari apa itu sejahtera bahkan terbelakang dalam hal pendidikan ekonomi kesehatan padahal itu wilayahnya sumber daya alam memodim Parua namun yang menikmati adalah sekelompok kecil orang kaum kapitalis rakus dan antek-anteknya sehingga inilah yang disebut ketidakadilan jadi kalau kita ribut terus kapan kita akan memikirkan bangsa kita kapan kita akan memikirkan kemajuan ekonomi negeri ini maka saya ajak kepada saudara-saudaraku stop stop sudah saling menggina stop sudah saling mencaci saling memaki saling merendahkan saling meremehkan stop semua itu hanya karena perbedaan baik perbedaan suku agama ras etnis golongan partai politik organisasi organisasi kemasyarakatan stop semua itu tidak ada yang hebat di negeri ini tidak ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim bahwa kelompok molekara yang terbaik tidak bisa negara ini negara besar harusnya kita bersatu kawan ini saja yang saya bisa sampaikan kita tunggu ke depannya terima kasih kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila Idologi Negara kita salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati